di Eyebride membantu mencegah kerusakan akibat sinar matahari pada sel daerah tengah-tengahnya dan ini digunakan selama berabad-abad ya terutama untuk penyakit mata atau gangguan mata atau iritasi sesuai dengan namanya Eyebride itu ya it gives us the clue ya kalau ini hubungan dengan mata, kesehatan mata versi homeopatinya ya jadi luar biasa sih kandungan yang membantu sepainya hai, teman sehat baby apa kabar? tentunya sudah tahu siapa saya saya menyapa kembali dalam segmen kupas tuntas suplemen teman-teman, nama saya Debbie John Marie saya seorang praktisi kesehatan naturopati dan juga emotional freedom technique apa sih yang saya mau bahas hari ini? saya akan membahas suplemen namanya adalah eyebride ini dari Nature's Answer mungkin teman-teman sudah tahu kalau Nature's Answer adalah satu merek dagang suplemen yang sangat saya percaya karena kebanyakan produknya adalah herbal, alami dan tidak ada tambahan-tambahan yang aneh-aneh ya teman-teman jadi ini disebut juga Eyebride itu bahasa latinnya adalah Euphratia officinalis ini tanaman liar asli Eropa biasanya digunakan dalam pengobatan herbal sesuai dengan namanya Eyebride itu ya it gives us the clue ya kalau ini hubungan dengan mata, kesehatan mata kita Eyebride ini mengandung senyawa yang disebut tanin yang tampaknya memiliki sifat anti-inflammasi jadi kemampuan herbal-herbal ini kenapa aku lebih suka herbal ya karena kebanyakan ya atau semuanya malah selain mereka memiliki manfaat kesehatan tertentu mereka juga memiliki manfaat kesehatan anti-inflammasi jadi biasanya nih kalau di pengobatan tradisional ini digunakan sebagai obat cuci mata, kompres, setes mata nah tapi ya ini makanya saya nggak ngebahas yang bagian itu saya ngebahas yang supplement rekonsumsi saja karena takutnya ada bisa menyebabkan infeksi dan lain-lain iritasi atau masalah mata lainnya karena mata itu ini ya hati-hati teman-teman ini jangan main asal masukin aja yang memang apa yang kita nggak tahu pasti itu aman atau nggak buat mata kita oke, apa sih manfaat kesehatan Eyebride? biasanya umumnya digunakan untuk masalah mata seperti konjukvitis, konjuktivitis atau kelelahan mata meskipun sebenarnya ini juga bisa digunakan sebagai atau digunakan untuk membantu kondisi alergi, pilek, batuk, sakit telinga, sakit kepala sinusitis, sakit tenggorokan jadi kebanyakan yang diarah kepala ini oke nah untuk mata Eyebride ini mengandung vitamin A, vitamin B, thiamine dan riboflavin terutama vitamin C, E dan juga pokoknya semua ada juga zincnya juga gitu ada selenium, ada tembaganya juga teman-teman walaupun dalam jumlah yang trace ya atau sedikit tapi memang ada terkandung gitu karena ini kan juga trace mineral ya mineral itu dibutuhkan tidak terlalu banyak tapi memang penting untuk kesehatan kita nah jadi terutama vitamin B1 atau thiamine ini yang ditemukan dalam Eyebride ini sangat penting untuk metabolisme mata intracellular dan juga zinc selenium tembaga itu bagus sekali untuk kesehatan retina dan juga lensa yang sehat jadi dan rutin, kandungan rutin ya itu membantu tambahan nutrisi ke dalam mata kita juga dalam studi atau penelitian dari Balkan Medical Journal yang diambil di Balkan Medical Journal pada tahun 2014 jadi Eyebride ini dapat menurunkan mendapat memiliki efek anti-inflamasi pada mata kita walaupun kita harus melakukan penelitian pertanian selanjutnya ya teman-teman ya nah untuk alergi ada penelitian di tahun 2011 Eyebride terdiri karena mengandung 50% tanin nih bahan kimia astringen yang mengurangi sekresi lendir dan dapat meningkatkan kekencangan jaringan yang meredakan iritasi quercetin, flavonoid juga ditemukan di Eyebride yang bisa menghambat pelepasan histamin teman-teman jadi ada kandungan phytochemical ini memberikan dukungan pada apa ya pemahaman atau opini kalau Eyebride ini dapat meringankan gejala-gejala alergi maka di European Medicinal Agency tahun 2010 konsumsi ada penelitian yang memberikan Eyebride ini secara internal diminum ya seperti kapsul ini 400-470 miligram kapsul di tahun 2012 ini itu dapat membantu peningkatan sensitifitas terhadap insulin juga nih bagi orang-orang yang mengkonsumsi gula darah obat-obatan gula darah gitu luar biasa ya Eyebride ini ya jadi mungkin teman-teman belum terlalu memahami kalau Eyebride ini apa sih sebenarnya tapi ini sebenarnya bunga yang ramuan yang sangat umum kalau di Eropa bunganya putih kecil dan ada kayak garis-garis ungu-ungunya dan kayak ada percikan-percikan kuning di daerah tengah-tengahnya dan ini digunakan selama berabad-abad ya terutama untuk penyakit mata atau gangguan mata atau iritasi jadi kalau di bahasa Yunani disebut Uphrasia berarti kegembiraan bagaimana perasaan anda kalau mata anda kembali sehat gitu ya jadi ada euforianya biasanya ini ada di Eropa, Asia dan Amerika Utara tingginya nggak tinggi-tinggi banget sekitar 5-20 cm dan hanya mekar selama beberapa bulan menjelang akhir musim tanamnya Eyebride tumbuh dengan baik di tanah yang buruk jadi lumayan biasanya ini kayak tanaman-tanaman liar ini memang dia resistennya terhadap cuaca itu luar biasa makanya mereka punya kemampuan yang luar biasa ya untuk healing ya jadi tanaman ini seperti kayak tanaman semi-parasit ya jadi dia mengambil air dan nutrisi dari tanaman yang deketnya dia gitu biasanya batang daun dan bunganya digunakan untuk pengobatan herbal tradisional digunakan sebagai suplemen makanan bahan suplemen makanan atau teh-tehan Eyebride juga biasanya digunakan sebagai bahan pengobatan homeopati teman-teman bagi teman-teman yang mungkin sudah terbiasa menggunakan homeopati ini juga ada nih versi homeopatinya ya jadi luar biasa sih kandungan yang membantu supaya memperbaiki kondisi alerginya itu banyak banget di dalam Eyebride ini karena ada mengandung properti anti-histaminnya nih jadi kalau misalnya kita matanya berair kan kita kalau lagi alergi itu kan mata suka berair ya mata berair, hidung berair ya seperti itu jadi Eyebride ini bagus sekali untuk menangani hal itu terutama mungkin yang punya masalah hay fever ya kalau di sini itu debu kalau yang alergi debu ya oke di dalam Eyebride juga ada kandungan senyawa yang dikenal sebagai iridoid salah satu senyawa yang paling banyak dipelajari dalam kelompok ini adalah Aucubin bahasanya Aucubin tulisannya sebuah studi menemukan bahwa Aucubin membantu meminimalkan jaringan parut di jaringan jantung kalau memang sudah ada kalau misal ada serangan jantung itu kan rusak tuh biasanya ya jaringan jantungnya ya nah ini dapat juga membantu supaya pemompaan darah di jantung kita itu kembali membaik ya gitu jadi ini ada penelitiannya tapi sayangnya ini penelitiannya menggunakan tikus dan dalam studi manusia diperlukan dosisnya yang ditemukan harus ada penelitian lanjutannya untuk manusia juga untuk membuktikan apakah ini bisa benar-benar membantu nah sekarang kita akan jabarkan nih manfaatnya apa aja jadi satu udah kesukaan mata udah pasti ya jadi untuk membantu mengandalkan peradangan pada sel cornea manusia cornea itu apa sih adalah jaringan bening yang menutupi bagian mata mata kita yang berwarna ini jadi itu ada corneanya dalam penelitian ada tetes mata yang mengandung ibrad dan chamomile membantu mengandungi sel sel cornea dan peradangan dan kerusakan yang berhubungan dengan sinar matahari nah ibrad ini juga sebenarnya bagus juga teman-teman untuk mendukung kesehatan kulit dalam sebuah studi ibrad membantu mencegah kerusakan akibat sinar matahari pada sel-sel kulit dengan memerangi molekul tidak stabil disebut radikal bebas jenis kerusakan ini berkontribusi terhadap keriput dan meningkatkan risiko kanker kulit uuuuh cicipanda kemarin aku ngobrol sama cicipanda dan nanya gimana caranya sih untuk mengurangi apa sih membantu penua memperlambat penuaan dini terutama kerut-merut dan shagging kulit jangan-jangan ini nih jawabannya nih menurunkan gula darah ini bisa membantu jadi ada penelitian lewat tikus ya yang diberikan orang tikus-tikus yang memiliki gangguan diabetes itu diberi ekstrak oral yang terbuat dari daun ibride gula darah puasa mereka menurun sebesar 34% dalam waktu 2 jam aja jadi ini luar biasa ya sebenernya bisa digunakan juga jadi ini tambahannya untuk kesehatan mata tapi juga ada untuk membantu kesehatan gula darah juga menenangkan batuk dan pilek secara tradisional ibride telah digunakan untuk mengembati peradangan dari pilek, batuk, infeksi sinus walaupun sebenernya tujuan utamanya bukan atau manfaat kesehatan utamanya bukan untuk pilek dan pilek ya tapi tetap bisa membantu juga melawan bakteri berbahaya jadi ibride ini juga dapat menghambat pertumpuhan bakteri-bakteri tertentu termasuk Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumoniae yang terlibat dalam infeksi mata wah luar biasa ya teman-teman melindungi hati studi hewan menunjukan bahwa alkubin, senyawa tanaman dan ibride dapat melindungi hati terhadap kerusakan dan radikal bebas teman-teman kalau sering dengerin obrolan aku ya di youtube atau di live instagram pasti selalu denger kata-kata kita harus protect liver kita kita harus protect hati kita supaya hati kita itu kan kerjanya luar biasa ya kita harus protect bantu dia untuk optimal terus fungsinya jadi ini bisa membantu juga ternyata ini kenapa I love herbal ya karena herbal itu manfaat utamanya ada tapi juga manfaat sampingannya luar biasa banyak gitu nah biasanya kapsul yang disarankan adalah berdasarkan penelitian ya 400-470 mg per kapsul dikonsumsi 2-3 kali sehari dosis yang paling efektif dapat bervariasi tergantung pada individu produk yang digunakan dan kondisi yang sedang si pasiennya tersebut jadi kita lihat yuk ini ibride dari natures answer dia 800 mg untuk 2 kapsul temen-temen jadi satu kapsulnya adalah 400 mg jadi sesuai ya dengan dengan penelitian ya temen-temen ya nah ini berarti bisa dikonsumsi 2 kali sampai 3 kali kalau memang dibutuhkan ya temen-temen nah ini ibride dari natures answer ini tuh aku tuh sukanya ya si natures answer ini ini sih cuma ada vegetable cellulose kapsul jadi ini aman buat yang muslim juga kadang kan suka bu ini halal apa enggak gitu ada rice flour ada kalsium mungkin buat temen-temen yang tidak yang sensitif sama nasi boleh dihindarin karena ini mengandung nasi ya mengandung ada rice flournya tapi mudah-mudahan nanti temen-temen diperbaikin alerginya diperbaikin kondisinya biar aman untuk mengkonsumsi ini food grade ya hitungannya ya oke temen-temen semoga ini bermanfaat tentang ibride aku yakin pasti belum banyak temen-temen yang tahu soal supplement ini dan kalau memang bermanfaat jangan lupa untuk disebarkan di like di komen di subscribe dan jangan lupa ada hadiah untuk satu pemenang untuk memenangkan satu personal set salat master panci salat master jangan lupa untuk ikutan ditonton terus dan take care salam sehat selalu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax